Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Salam kebajikan Dan salam Pancasila Baik, pada sesi Kali ini Saya Akan membahas mengenai Bahaya narkoba yang sedang mengintai kita Narkoba itu ibarat Seperti virus Sedikit Tapi bisa menyebar Kemana-mana Dan bisa menular Kemana-mana Seperti itu Maka dari itu temanya Itu adalah Narkoba Mengintai generasi kita Kebetulan saya sendiri adalah Arba'in Mahmud Eka Priyanto Sebagai penyuluh Narkoba kali ini Ini materi saya ambil Saya gabungkan dari beberapa sumber Sumber-sumber terutama Adalah dari Badan Narkotika Nasional Benarkah kita sudah merdeka Indonesia terdiri dari One line One nation One language Tapi kita belum tahu Kita sudah merdeka Atau belum Secara historis Kita sudah merdeka Tapi Dalam ini Marketa Siman Terutama di sini Di bidang Narkoba Narkoba Is proxy war Narkoba saat ini Paling berbahaya Di Indonesia Maka dari itu Hashtagnya adalah Harus kita lawan Bersama Narkoba Narkoba itu harus kita lawan Bersama Waspada Ada kekuatan besar Yang menginginkan Hancurnya Indonesia Dan menguasai Kekayaan alamnya Indonesia itu Punya Banyak Aneka Punya Banyak Kekayaan alam Punya Banyak Budayanya Yang macam-macam Maka dari itu Indonesia Indonesia seringkali Dimasukin Untuk Sekedar Diambil Alih Maka dari itu Ada beberapa Ancaman Tantangan Hambatan Dan gangguan Yang pertama Yang kita bahas Narkoba Yang kedua Pornografi Yang ketiga Terorisme Dan yang keempat Adalah Pemecah belah Persatuan Atau Yang biasanya Adalah Menyapar Isu Hoak Biasanya Melalui Jari Menyebar Kemana-mana Maka dari itu Kalau dulu Muncul Yang pepatah Namanya Mulutmu Harimau Kalau sekarang Jarimau Jarimu Adalah Harimau Ada sebuah artikel Yang menyebutkan Ini Sungguh mencengangkan Pada tahun 2030 Indonesia Diproyeksikan Masuk ke dalam Lima besar Peta kekuatan Ekonomi dunia Tuh silahkan Bisa dicari Karena Bangsa Indonesia ini Adalah bangsa yang Paling siap Atau dianggap Paling siap Untuk menjadi Pemimpin dunia Kita punya Keanekaragaman Baik flora Faunanya Satwa Tanamannya Teknologi Orangnya Kita punya Disini ada Yang dicontohkan Adalah Matahari Yang dihasilkan Panel yang menghasilkan Listrik Yang diambil Dari tenaga Matahari Link Kincirangan Juga Terus ada Gunung Ada Sumber Tayang Minyaknya Ada sayur-sayuran Terus ada Hasil dari Lautan Tentu Indonesia Dalam hal ini Ketika melihat Contoh-contoh berikut Adalah Dianggap Bangsa yang Paling siap Untuk menjadi Pemimpin dunia Bagaimana tidak Begitu luasnya Indonesia Begitu Kayanya Yang ada Di Indonesia Jumlah penduduk dunia Indonesia Menduduki Empat Besar Dari Sepuluh Negara Berpenduduk Terbesar Di dunia Yang pertama Masih Dituduki oleh Cina Kedua India Ketiga Amerika Serikat Keempat Barulah Indonesia Kelima Ada Brasil Enam Pakistan Tujuh Bangladesh Delapan Nigeria Sembilan Rusia Dan Sepuluh Jepang Indonesia Memiliki jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kofifah Yang pada waktu itu Sebagai menteri Sekarang menjadi gubernur Indonesia Darurat narkoba Dimana bandar narkoba Sekarang Mulai Menyasar Anak-anak Sungguh miris Itu Saya mendengarnya Bagaimana tidak Anak-anak yang harusnya Generasi Mas Generasi Menerus Malah Menjadi Sasaran Empuk Bandar narkoba Maka dari itu Ini yang memotivasi Saya untuk Membuat Sebuah Pemaparan Mengenai narkoba Dan bahayanya Yang lebih miris Anggota Polrestabus Makasar Ditangkap Karena Menyimpan Narkoba Di Bulukumba Seorang Anggota Polrestabus Seorang Anggota Dari kepolisian Yang harusnya Ikut Mengamankan Menertibkan Memberikan Rasa Nyaman Kepada Warga Mas Malah Ikut Terjun Itu Hebatnya Narkoba Terus yang lebih Ini Ada Tujuh Kasus Hebat Menjabat Gunakan Narkoba Mulai Dari Bupati Hingga Profesor Bahkan Gak cuman Anak-anak Profesor Yang Notaben Beliau Adalah Seorang Ahli Dalam Hal Aktifis Dalam Hal Penjelasan Dalam Juga Bisa Terjerumus Begitu Mirisnya Narkoba Terus Ada Tercandu Narkoba Pelajar Ini yang saya khawatirkan Pelajar SMA Lebih Banyak Daripada Mahasiswa Harusnya Pelajar SMA Itu Ada tugasnya Belajar Tapi Menurut Artikel Tribun Jateng Dinyatakan Belajar SMA Yang Lebih Banyak Teripada Mahasiswa Sungguh Miris Rasanya Ini ada Beberapa Contoh Kondisi Terkini Iyut Dung Selamat Yang Masih Syok Setelah Ditangkap Karena Kasus Dugaan Narkoba Ini Baru Iyut Selamat Artis Ada Yang Lebih Fenomenal Yaitu Adalah Seorang Roy Yosi Yang Tadinya Meramal Atau Memprediksi Mengenai Jalan Hidup Seseorang Juga Ikut Terciduk Oleh Anggota Kepolisian Karena Narkoba Bahkan Sempat Dinyatakan Direhabilitasi Oleh Pihak Kepolisian Atau Pihak Pihak Terkait Nah Ini Yang Lebih Miris Memulai Liputan Enam Atau Berita Yang Saya Ambil Dari Liputan Enam Sungguh Ini Ini Gak Tau Apakah Sadar Melakukannya Atau Memang Sudah Gak Bisa Berpikir Dengan Cernih Lagi Kenapa Contoh Ibu Kandung Tiga Menjual Anaknya Sendiri Demi Beli Narkoba Seorang Ibu Kandung Menjual Anaknya Hanya Untuk Membeli Narkoba Bayangkan Sebegitu Dasyatnya Narkoba Itu Yang Banyak Lagi Jual Narkoba Ibu Hingga Menantu Di Riau Ditangkap Oleh Polisi Ibu Menantunya Keluarganya Ditangkap Polisi Bayangkan Kira-kira Narkoba Ibu Ini ada Beberapa Yang tadi Saya bilang Cat Satu Untuk Roy Mampulan Penjara Dan Wajib Rehabilitasi Sekarang Mas Roy Sudah Sadar Nah Ini ada Juga Kalau Tadi Profesor Ini adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil Cantik Polar Di Cicu Di Sulawesi Tengah Karena Nyabi Menjadi Bandar Sabu Halo Mbak Apa Nggak habis Pikir PNS Itu Jabatan Yang diberikan Dan Kepercayaan Yang diberikan Oleh Negara Untuk Kamu Tapi Malah Disambi Menjadi Bandar Apakah Kurang Gaji Dari Seorang PNS Menurut Saya Tidak Cukup Untuk Biaya Makan Dan Hidup Biaya Berkeluar Tapi Entah Tidak Tau Dibuat Apa Lagi Ada Beberapa Foto Dan Sekilas Gambaran Mengenai Remaja Yang Memakai Narkoba Nih Mulai Dari Kiri Bisa Kegilaan Sehingga Ditali Terus Yang Ini Bahkan Cewek Cewek Juga Ikut Tidak Cuman Remaja Cowok Tapi Remaja Cewek Juga Ikut Mengenai Atau Memakai Sebuah Narkoba Wah Dimana Akal Kalian Dimana Pikirannya Mari Kita Buka Kita Bongkar Bahayanya Miris Rasanya Melihat Ini Dalam Rapat Koordinasi Nasional Jokowi Mengatakan Indonesia Darurat Narkoba Dimana Gerakan Nasional Penanganan Narkoba Dalam Rangga Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 Menurut Laporan PBB Pada Tahun 2017 Estimasi Jumlah Penyalah Gunan Narkoba Dunia Sebesar 255 Juta Jumlah Yang Mati Jumlah Yang Mati 255 Juta Yang Overdosis Mirisnya Adalah 520 Per Hari Wah Sungguh Nah Tau Lagi Ya Prevalensi Penyalah Gunakan Narkotika Di Indonesia Jawa Tengah Menduduki 1,16% Dimana Setara Dengan 300.000 Jiwa Pada Tahun 2017 Proporsi Penyalah Gunan Terbesar Berdasarkan Kelompok Pekerja Terdiri Dari 59% Pelajar 24% Populasi Umum Ada 17% 17% Itu Dibadakan 573 939 Orang Sedangkan 59% Dibadakan Adalah 1.991 909 Wow Ini Yang Datang Amazing Proporsi Jumlah Penyalah Gunan Setahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Masih Menuduki Yang Terbanyak Ya Tapi Tidak Dipunggiri Perempuan Juga Ada Yang Terlibat Sebanyak 28% Jumlah Laki-laki Dan Perempuannya Data Hasil Survei Tahun 2017 Profilansi Jumlah Penyalah Gunan Setahun Terakhir Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Coba Yang Mencoba Coba Pakai Itu Ada 0,94% Setara Dengan 1.908.319 Orang Sedangkan Yang Teratur Makai Ada 0,53% Atau Setara Dengan 920 100 Orang Atau Yang Pecandu Bukan Suntik Bukan Yang Disuntik Suntik Karena Ada Yang Disuntik Suntik Dimanapun Ada 0,26% Yaitu Setara Dengan 489 197 Orang Sedangkan Yang Menggunakan Pecandu Sundik Yang Disuntik Di bagian Manapun Di bagian Anggota Tubuh Ada 0,03% Dimana Setara Dengan 58,498 Orang Dengan Keterangan Angka Provalensi Dihitung Dari Jumlah Populasi Usia 10 Sampai 59 Tahun Pada Tahun 2017 Sebanyak 1 190 650 400 Orang Kerugian Narkoba Kerugian Narkoba Itu Sangat Besar Terutama Dari Sagi Kesehatan Sosial Ekonomi Dan Keamanan Yang Mengakibatkan Hilangnya Suatu Generasi Pangsa Atau Yang Biasa Dengan Los Generasi Yang Di Masa Depan Narkoba Itu Bukan Pilihan Bro Apalagi Bukan Untuk Dikonsumsi Dalam Jumlah Banyak Itu Ada Aturannya Nah Ini Ini Yang Lucu Narkotika Jenis Sabu Ditelan Dalam Perut Dan Dimasukkan Melalui Anus Sebanyak 82 Kapsul Halam Bali Ini Diungkap Pada Tanggal 3 September Tahun 2019 Pada Jam Yang Belum Diketahui Dan Di Tres Narkoba Polda Bali Ditemukannya Di Indonesia Di Bali Ini Dilakukan Ronsen Terlihat Berapa Kapsul Dan Sepulah Narkah Kapsul Lumayan Besar Besar Dan Ini Adalah Contoh Pembedahannya Nama Inisial Kurban Adalah MD Telan Dalam Merut Dan Dimasukkan Melalui Anus Nah Ini Ada Modus Lagi Modus Yang Selanjutnya Adalah Dimasukkan Kedalam Mesin Jenset Mesin Jenset Dimasukkan Narkoba Ini Mesinnya Modusnya Mau Ngirim Jenset Tapi Setelah Dibelah Ketauan Ada Narkobanya Narkoba Dalam Benduk Kemasan Makanan Ada Benduknya Permen Ada Benduknya Serbuk Dikemas Seperti Kemasan Jeruk Ini Kuning Yang Ini Malah Seperti Kemasan Orang Cina Ini Coklat Selanjutnya Ada Dalam Mengandung Celana Dan Celana Dalam Narkoba Disembunyikan Dalam Celana Dan Celana Sudah Didalam Celana Dimasukkan Lagi Celana Dalam Nah Ini Ada Beberapa Penggolongan Menulai Narkoba Yang Bawah Sendiri Ada Zat Adiktif Lainnya Ini Nah Kalau Yang Kiri Ada Narkotika Ada Psikotropika Obatan Zat Adiktif Minuman Yang Mengandung Rokok Dan Narkotika Adalah Tanaman Tanaman Yang Disalahgunakan Yang Menjadi Sabu Sabu Bahan Ini Bedanya Kalau Tadi Zat Adiktif Bahan Adiktif Itu Bukan Narkotika Juga Buka Juga Bukan Psikotropika Tapi Adalah Obat Atau Zat Aktif Yang Membuat Orang Menjadi Kecanbuan Atau Ketergantungan Pintu Awal Penyalahgunaan Narkotika Itu Dari Situ Kalau menurut saya Pintu Awal Penggunaan Narkotika Adalah Bisa Karena Awalnya Dan kecil Sudah Kecanbuan Merokok Akhirnya Berlanjut 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 Ini Termasuk Ketalam Golongan Zat Adiktif Ada Kopi Ada Tea Ada Teh Kemilu Minuman Ada Rokok Gel Ini Semacam Apa Zat Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Adalah Zat Atau Obat Baik Alamiah Maupun Sintetis Bukan Narkotika Yang Berhasiat Psikoaktif Melalui Pengaruh Selektif Pada Susunan Saraf Pusat Menyebabkan Perubahan Khas Pada Aktivitas Mental Dan Perilaku Contohnya Di Zepam Flu Dia Zepam Roma Zepam Flu Nitra Zepam Delur Zepam Lur Zepam Nimat Zepam Nitra Zepam Pina Zepam Alaprozalam Oksazolam Dan Lain-lain Contohnya Contohnya Narkoba Jenis Baru Yang Hits Yang Dikonsumsi Oleh Artis Yang Namanya Rahwi Ahmad Siapa Yang Nggak Enal Rahwi Ahmad Definisi Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yaitu Zed Atau Obat Yang Berasal Dari Tanaman Atau Bukan Tanaman Baik Sintetis Maupun Semi Sintetis Sintetis Maupun Semi Sintetis Atau Semi Sintetis Yang Dapat Menyebabkan Penurunan Atau Perubahan Kesadaran Hilangnya Rasa Mengurangi Sampai Menghilangkan Rasa Nyeri Dan Dapat Menimbulkan Ketergantungan Yang Dibedakan Kedalam Golongan Golongan Sebagaimana Terlampir Dalam Undang Ini Contoh Gambaran Apabila Kalian Pengen Tahu Sabu Sepertinya Seperti Gumpalan Gumpalan Atau Ada Juga Berupa Serbuk Atau Diserbukan Atau Diancurkannya Sini Ada Jamur Ajaib Ada Ekstasi Benuknya Obat Obatan Ada Kokain Dagan Jauh Penggolongan Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Golongan Satu Yaitu Hanya Dapat Digunakan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dilarang Adalah Digunakan Untuk Kepentingan Kesehatan Atau Tidak Digunakan Dalam Terapi Potensi Sangat Tinggi Mengakibatkan Ketergantungan Yang Golongan Dua Digunakan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Digunakan Sebagai Pilihan Terakhir Dalam Pengobatan Punya Potensi Tinggi Mengakibatkan Ketergantungan Yang Golongan Tiga Dapat Digunakan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Terus Punya Potensi Ringan Mengakibatkan Ketergantungan Pengaruh Narkotika Dalam Tubuh Yang Terdapat Halusinogen Halusinogen Ini Yang Biasanya Yang Membuat Berhalusinasi Itu Ada L-Sid Atau L-Sid Ada Ganja Yang Termasuk Depresan Ada Ekstasi Terus Ada Magic Mushroom Atau Jamur Magic Terus Yang Bisa Membuat Depresi Atau Depresan Yaitu Ada Metadon Ada Morfin Ada Heroin Ada Opium Ada Cotein Atau Cotein Terus Yang Bisa Membuat Stimulan Ada Amphetamine Terus Ada Metamphetamine Ada Kokain Ada Sabu Stimulan Adalah Jenis Narkoba Yang Memacu Kerja Otak Dan Meningkatkan Aktivitas Tubuh Orang Menjadi Gembira Dan Aktivitas Meningkat Itu Namanya Stimulan Sinodrad Sabu Dan Medianya Ini Contoh-contoh Media Dari Ketika Menghirup Sabu Bisa Dari Mulut Bisa Dari Hidung Beraneka Agama Ini ada Yang dibakar Dulu Bisa Awaknya Dihirup Seperti itu Macem-macem Kreativitas Ini Yang Membuat Taukah Anda Bahan Baku Sabu Ada H2SO4 Ada Red Fosfor Ada HCL Bersih WC Dibuat Membuat Cabu Ada Aceton H2SO4 Apabila Terkena Tangan Ini Bisa Terbakar Red Fosfor Ini Adalah Bahan Baku Pembuat Korek Atau Pentol Korek Ujungnya Pentol Korek Sedangkan HCL Ini Adalah Yang Biasa Digunakan Untuk Membersihkan Lantai Membersihkan WC Sedangkan Kalau Aceton Adalah Yang Digunakan Untuk Kutek Kutek Ujung Dari Jari Kuku Halusinogen Halusinogen Adalah Jenis Narkoba Yang Membuat Halusinasi Dapat Mengubah Dan Menyebabkan Distori Tentang Persepsi Pikiran Dan Mingungan Dan Mengakibatkan Rasa Teror Yang Sangat Hebat Kekacauan Indra Seperti Mendengar Suara Atau Melihat Warna Terus Paranoid Seperti Dikejar Orang Serta Meningkatkan Resiko Gangguan Mental Ini Ada Ganja Yang Bisa Menyebabkan Hulusinogen Dan Pilosobin Atau Magic Mushroom Atau Jamur Magic Seperti Ini Bentuknya Ini Ada Sebuah Artikel Yaitu Masiswa Mabuk Jamur Mengamuk Lalu Dewas Makan Jamur Ngamuk Terus Dewas Yang Membuat Depresan Depresan Itu Semacam Sejenis Bisa Membuatnya Semacam Sejenis Narkobai Yang Menghambat Kerja Otak Dan Memperlambat Aktivitas Tubuh Orang Menjadi Mengantuk Tenang Rasa Nyeri Dan Stres Menghilang Tertidur Atau Tidak Sadar Itu Biasanya Adalah Opium Morfin Heroin Dan Cotein Perkembangan Narkotika Atau LSD Yaitu Mempengaruhi Kinerja Serotonin Dopamin Dan Noradrenalin Sehingga Menimbulkan Kejala Halusinasi Euphoria Dan Agresif Ini Magic Mushroom Ini Contoh Yang Gumi Risha Lihat Kamarnya Krokodil Ini Ada Yang Bila Kecanduan Ujung Jarinya Membusuk Tangannya Membusuk Nah Ini Adalah Tembakau Ini Yang Sukan Bapak Danti Apakah Boleh Diberikan Yang Namanya Tembakau Gorilla Atau Tembakau Supercap Gorilla Ancaman Baru Setara Dengan Narkotika Ini Penggantinya Ganca Yang Yang Stang Perdebaran Dimana Mana Bentuk Asli Tembakau Supercap Gorilla Ini Sepertinya Sintetik Kat 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 Nones Kemungkinan Penyalah Gunaan Digunakan Atau Ditataskan Dalam Makanan Dan Minuman Terus Disemprotkan Kedalam Tembakau Rokok Dicampuk Dicampukkan Kedalam Cairan VAPE Atau Sisa Efeknya Mengimbulkan Stimulan Halisun Eugen Euphoria Serangan Jantung Setruk Hingga Kematian Hati-hati Sering terjadi Penyalahgunaan Harusnya Obat Batok Diminum Ketika Sakit Batok Malah Diminum Ketika Tidak Batok Mungkin Maksudnya Kreatif Untuk Antisipasi Batok Tapi Entah Tidak Tau Ya Memikirkan Seperti Seperti Itu Bila Dikonsumsi Cara Terus Menerus Ya Bisa Menimbulkan Masa Ibratnya Nge-fly Ada Pil Dextro Ini Efek Overdosis Dextrometor Pan Sering Terjadi Penyalahgunaan Juga Ini T-rex Penidil Terus Ada T-rex Juga Bisa Menyebabkan Sampai Parahnya Amnesia Sampai Kematian Dati Yang Sering Nyalahgunalan Ini P-C-C Nah Ketika Konsumsi Dalam Hal Perlebih Bisa Menyebabkan Kematian Lebih Barahnya Pabrik Gelap P-C-C Di Jawa Tengah Diciduk Oleh Pihak Kepolisian Dan Dijaga Dengan Ketat Anggota Brimob Dan Kepolisian Lainnya Korban P-C-C Sampai Ditali Karena Sering Mengamuk Bertingkah Laku Aneh Tiga Remaja Dibatang Diduga Korban Pil P-C-C Efek Narkotika Bagi Kesehatan Dampak Narkotika Terhadap Otak Otak Sehat Narkoba Itu Merah-merahan Ada Biru-birunya Sedikit Dengan Otak Pengguna Narkoba Ada Gangguan Saraf Sensorik Temitem Di pojok Ada Gangguan Saraf Otonom Itu Pas Garisnya Teman-teman Ada Gerakan Gangguan Saraf Motorik Yang Di Tengah-tengah Warna Biru Terus Ada Gangguan Saraf Pegetati Yang Agak Keping-pingan Terus Rusak Permanen Otak Penyalah Guna Narkoba Narkotika Ini Bisa Drug Free Prime Marijuana Abus Metam Vitamin Abus Dan Heroin Abus Ini Nah Ini Yang Sering Nambil-nambil Di Iklan-iklan Ya Kerusakan Gigi Dan Gusi Tengah Konsumsi Narkoba Jamur Di Mulut Kerusakan Pada Anggota Tubuh Terutama Kulit Ini Membusuknya Beberapa Anggota Tubuh Peningkatan Perkiraan Usia Menjadi Lebih Tua Yang Terusnya Lucunya Misalnya Usianya 31 Terlihat 33 Atau 17 Terlihat Seperti 30 Seperti Itu Apabila Mengonsumsi Narkoba Terus Tular HIV Atau AIDS Ini Kurus Tiba-tiba Meninggal Ini Perkembangan Dari HIV Menjadi AIDS Contohnya Pada Periode Jendela 3-6 Bulan Terus Periksa Terus 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 HIV Plus Baru 1-2 Tahun Berikutnya Adalah AIDS Mengapa Orang Pakai Narkoba Karena Biasanya Ini Saya Menyukai Dari Beberapa Anak Karena Ingin Bersenang Senang Atau Fun Anak Ingin Melupakan Masalah Atau Forget Dan Karena Ingin Fungsi Fungsi Tertentu Atau Function Gejala Dini Pengguna Gejalanya Ada Susah Untuk Diajak Bicara Suka Menyendiri Atau Menjauhkan Diri Sulit Untuk Terlibat Dalam Aktivitas Sering Tidak Menepati Waktu Sering Mudah Tersinggung Suka Bicara Berlebihan Suka Kelihatan Minder Atau Malu-malu Selalu Tampak Tidak Tenang Atau Gelisah Selalu Curiga Seperti Dijonokkan Ada 7B Bingung Bohong Pengong Bolos Bego Bolot Barang Barang Hilang Kasian Apa Peran Kita Apakah Lingkungan Kita Sudah Bersih Dari Narkoba Dan Mengapa Kita Harus Peduli Lalu Bagaimana Caranya Dengan Cara Waspade Kejahatan Narkoba Kenali Gejala Dini Penyalah Guna Narkotika Orang Di Sekitar Kalian Di Sekitar Lingkungan Kalian Jaga Lingkungan Dari Penyalah Guna Narkoba Ketika Ada Laporkan Polisi Waspade Gejala Mencurgakan Di Sekitar Dan Yang Empat Laporkan Kepada Pihak Yang Menang Ojo Ada Sebuah Bupah Patah Jawa Ojo Cedak Kebubu Ungkapan Ini Tidak Hanya Berisi Sebuah Anjuran Tetapi Sebagai Larangan Kata Aja Yaitu Artinya Jangan Kebukupak Yaitu Kerbau Yang Kupak Merupakan Lambang Orang-orang Yang Berperangai Atau Mempunyai Sifat Buruk Maksud Dari Larangan Ini Kita Jangan Mendekati Orang-orang Berperangai Buruk Dengan Harapan Agar Kita Tidak Tertulari Keburukannya Ojo Cedak Jangan Mendekat Dengan Keburukan Biar Tidak Ikut Dicat Jadi Buruk Apabila Ada yang terjadi Bisa Dilaporkan Disini Laporkan Jika ada Penyelakuna Gratis Gatis Untuk Call center Ata Ini BNNP Jawa Tengah Itu Terletak Di Jalan Madukoro Blok BB Semarang Indah Dan Itu Email Oke Cukup Sekian Dari Saya Apabila Ada yang Ditanyakan Silahkan Di kolom Komentar Apabila Ada yang Didiskusikan Mari kita Berdiskusi Bersama Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh